Kecamatan Bawen, terus Gayam Sari, Pedurungan, Genuk. Kota Semarang, kalau yang satu kota Lumpia. Oke salah, sebutannya adalah Atlas, aman, tertip, lancar, asri, dan sehat. Pendal, 20. 4. Kota Salatiga, kota mahasiswa. Salah, kota beriman. Ya oke. Luasnya kurang lebih 80 hektare. Salah, yang betul adalah 5.898 hektare. Ya oke. Sobat Medco masih sama Adli Fairos, yang katanya sekarang nyalen. Sebentar ada Nintermezzo, saya perkenalkan dulu, eh saya kesini. Wah, jadi kan sekarang calon suami ya, boleh kita sebut itu ya, calon suaminya kan sekarang nyalen. Gimana sih Mbak? Angbin. Mbak Angbin. Kalau aku sih apapun yang adik merasa itu passionnya, dan apa yang mau dia kejar, yang mau dia lakukan, pasti aku dukung. Dan pastinya dukungan penuh nih ya, nanti mungkin akan ikut turun ke Dapil. Pasti dulu. Insya Allah ya, kalau misalkan memang waktunya ada terus. Apa pegangnya nih? Selalu udah Nasdem dulu. Wah, ini boleh dikasih lihat, jadi ini mau depannya atau belakangnya nih yang dikasih lihat. Depannya atau belakangnya doang. Jadi ini casingnya Nasdem ya. Kalau Mbak Bin sendiri ngelihat Nasdem gimana? Mulai tanya nggak sih? Halo. Oke, aku basically apapun yang mendukung Adli itu berarti aku melihatnya baik. Dan selama ini Nasdem juga men-treat Adli dengan sangat baik. Aku juga kenal beberapa orang yang ada di situ dan mereka sangat mau mendukung, mau men-support, mau ngajarin yang kurang-kurang. Mau belum mimpinya, pokoknya the best lah. The best lah. Berarti udah siap nih ya menghadapi jam super sibuknya Mas Adli ini. Min, siap. Sebenernya ya dari awal pacaranya. Ya jawab siap yang ini. Udah super sibuk. Ya kalau sekarang dia sibuk udah nggak asing lagi sih. Karena memang dari awal dia. Kita lanjut ke ngorek-ngorek Adli Firus. Thank you so much Mangbin. Sekarang tadi masih ngomongin caleg artis. Nanti setelah duduk di, sekarang ini kan banyak visi-misi yang mau coba di realisasikan di dapil dan lain sebagainya. Tapi katanya nanti once duduk di kursi Senayan tuh akan jadi orang yang berbeda. Gimana sih nanti Adli Firus kedepannya udah kebayang belum nanti kalau misalnya terpilih? Ya kalau tugas-tugas, eh kewajiban-kewajiban sebagai anggota kan nanti kan. Kalau kita di legislatif adalah membuat, menjaga kebijakan untuk legislatif. Kebijakan legislatif langsung diturunkan nanti ke kebijakan publik. Nah tugas saya selain itu juga saya ingin menjaga bagaimana kebijakan eksekutif, kebijakan legislatif, kebijakan publik. Itu bisa berbanding lurus, seiring sejalan, ya dari atas kita buat, di bawah juga melaksanakan. Dari bawah punya kemauan, dari atas juga kita memberikan. Walaupun di atas legislatif, di bawahnya ada eksekutif, terus nanti dibawa lagi publik. Komunikasinya yang terpenting, itu yang buat saya. Oke, dan pertanyaan Indah tadi, aku pengen banget tanyain ke Adli Fairus sendiri adalah, gimana sih seorang Adli Fairus yang berasal dari kalangan artis ngeliat korupsi di Indonesia? Saya pernah baca di artikel atau dimanapun, memang tidak hanya di Indonesia, di semua negara, semua terjadi apa yang kita jalani sekarang adalah hal-hal hasil, akibat kejadian atau apapun itu, di masa lalu. Jadi warisan? Ya. Warisan dari masa lalu. Jadi kalau dibilang kesalahan, berarti kesalahan apa yang dilakukan dulu, kalau dibilang jabatan, kesalahan jabatan di masa lalu. Jadi kalau misalkan seorang Adli Fairus tiba-tiba muncul, anak gua kencur kasar gitu, mau merubah, itu mungkin tidak bisa berubah, tidak bisa semuanya. Makanya saya bersyukur di partai Nasdem ini kan, kita sama-sama membuat satu gelombang besar, gelombang perubahan, bagaimana membuat Indonesia nanti lebih baik dari semua konten, dari semua segmen. Oke. Kalau Adli Fairus sendiri komitmen anti korupsinya seperti apa sih? Kalau itu kan, kalau untuk korupsi ya, itu semuanya kembali lagi dari personal. Ya saya, tadi saya bilang, saya dilahirkan dari diremehkan orang, diindahkan orang, sama direndahkan orang. Sekarang saya tahu posisi itu masa, saya tega gitu melakukan hal, di saat saya sudah di posisi di atas, saya tega melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang-orang yang di bawah. Makanya yang selalu saya jaga itu mental sekarang. Di saat mental kita di sini, status kita di sini. Di saat status kita di sini, mental kita jangan ikut naik, tetap di sini. Mental sebagai seorang manusia yang punya hati nurani. Oke, jadi itu bisa dicatat ya, kita lihat nanti ke depannya. Insya Allah. Dan apa sih inspirasi, motivasinya Adli Fairus bisa sampai di titik sekarang ini? Yang menjadi kekuatan saya adalah orang-orang yang saya sayang, sama masyarakat-masyarakat yang mendolakan saya. Karena kalau tidak ada orang yang sayang sama saya, masyarakat juga tidak mendukung saya, mungkin tidak sampai sekarang. Jadi Alhamdulillah semua yang terjadi terhadap diri saya itu karena memang orang-orang di situ saya. Terakhir kita mau tahu dukungan dari keluarga seperti apa sih dengar? Karena pasti banyak pro kontra mendengar anaknya atau ponakannya maju jadi calon legislatif di Indonesia. Kalau orang tua sih suku, 100%. Selalu sarannya terus berdoa, terus ikhiar aja, doa dan usaha. Wow, sukses terus untuk Adli Fairus ke depannya dan sampai masa kampanye dan sampai nanti terpilih ke depannya. Amin, amin. Thank you for having us. Terima kasih. Bye Mirah. Ketemu lagi di Kepo selanjutnya. Bye Mirah. Bye Mirah. Terima kasih.